Ketuaan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno guna melakukan konsolidasi internal. Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan rapat akan membahas posisi ketua umum di Partai Golkar maupun ketua DPR. Terkait posisi di Partai Golkar, Nurdin mengatakan rapat akan mentukan kebutuhan penunjukan pelaksana tugas atau PLT atau tidak. Menurutnya jika nanti diputuskan akan melakukan musyawarah nasional luar biasa atau munaslu, maka tidak diperlukan adanya penunjukan PLT. Nurdin menegaskan Ketua Harian, Korbit dan Sekjen akan mengendalikan Partai Membentuk Panitia Penyelenggara Munaslu. Sementara Munaslu itu harus terlaksana pada bulan Desember sebab di bulan Januari sudah masuk pendaftaran pilkada. Sementara terkait posisi ketua DPR, DPP akan membahas desakan pergantian jabatan ketua DPR. Sejauh ini ia tidak menyebutkan siapa yang akan mengisi posisi ketua DPR jika diputuskan ada pergantian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!